Intro Kelebihan dan kekurangan Vivo V11 Pro yang harus kalian ketahui sebelum kalian membelinya sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini Menjegarkan lini ponsel V miliknya Vivo telah mengenalkan perangkat Vivo V11 Pro yang memiliki beberapa standar ponsel di masa depan termasuk salah satunya teknologi pinjir-freennya Sekilas, perangkat Vivo V11 Pro menawarkan beberapa hal yang cukup menarik selaras dengan bandrol harganya yang bisa dibilang cukup tinggi di pasar Indonesia yakni senilai Rp 4.999.000 Namun, tidak bisa dipungkiri perangkat buatan Vivo ini pun hadir dengan membawa beberapa kekurangan meskipun sebenarnya kekurangan-kekurangan tersebut masih bisa juga untuk diabaikan Kelebihan Vivo V11 Pro Fingerprint di bawah layar Rangkat Vivo V11 Pro merupakan ponsel seri V pertama Vivo yang menggunakan sensor pemindai sidik jari di bawah layar Menariknya, kemampuan dari teknologi yang disebut dengan Screen Touch ID ini telah ditingkatkan hingga 50% lebih cepat dari generasi sebelumnya Layar berkualitas dengan poni kecil Ponsel baru buatan Vivo ini telah dilengkapi dengan layar berukuran 6,4 inci beresolusi Full HD plus 2340 x 1080p beraspek rasio 19,5 berbanding 9 dengan mengusung teknologi Super AMOLED Selain itu, perangkat ini juga telah mengusung layar berponi yang kekinian tetapi ukurannya sangat kecil seperti tetesan air atau bisa disebut teknologi Waterdrop Performa Mempuni Dengan hadirnya Snapdragon 660 Octa-Core 2,2 GHz yang dilengkapi dengan Artificial Intelligence Engine Kemampuan Vivo V11 Pro tentu saja tidak bisa diragukan Apalagi, perangkat ini telah didukung dengan RAM 6GB dan memori internal 64GB Dukungan Power yang Bagus Vivo V11 Pro sebenarnya telah dilengkapi baterai berkapasitas 3400 mAh yang bisa dibilang sudah cukup pas untuk memenuhi kebutuhannya Namun, Vivo juga membekalinya dengan fitur Dual Engine Fast Charging yang bisa mengisi baterai dengan cepat Di sisi lain, Vivo juga memberikan keamanan tambahan bagi para penggunanya dengan perlindungan 9 lapis pada sistem chargingnya yang dapat membuat baterai tetap aman meski di charge dengan kecepatan tinggi Kekurangan Vivo V11 Pro Port Micro USB Sebagai salah satu perangkat yang hadir di era ini Sangat disayangkan memang Perangkat ini tidak dilengkapi oleh USB Type-C yang cukup for full Perangkat ini masih mempercayakan pada port ala perangkat lama yaitu port micro USB Bahan Plastik Yang Dibuat Mengkilap Sebenarnya tidak ada yang salah dengan bahan plastik yang dibuat mengkilap Bahkan sebenarnya malah bisa membuat perangkat ini terlihat seperti perangkat premium Namun, dengan dibuat seperti itu maka ponsel akan terasa licin bagi sebagian orang Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mengurungkan niat membeli Vivo V11 Pro atau anda tertarik membelinya? Silahkan tinggalkan pendapat kalian tentang Vivo V11 Pro di kolom komentar Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!